Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 transaksinya di pasar modal, IDX Indonesia Stock Exchange, di bawah pengawasan OJK, Kementerian Keuangan. Nah, cirinya apa? Kalau sekuritas itu PT-nya ada, belakangnya ada sekuritasnya kalau yang di broker futures itu belakangnya biasanya ada kata-kata berjangka, ada futures itu berbeda sekali, dua kementerian yang berbeda nah kadang-kadang masalah confused ya, bingung, ini broker itu yang dipikir jual-beli saham bukan, kalau jual-beli saham biasanya dikenal dengan sekuritas jadi kalau yang broker, futures itu biasanya yang dipikirkan adalah index, kemudian forex di sana, kemudian juga emas komoditas-komoditas yang lain nah itu. Wow, berarti ini sebuah informasi baru ya yang perlu diketahui oleh masyarakat ya, khususnya bagi mereka, para trader nih karena saya yakin mungkin tidak semua trader mengetahui akan hal ini ya Pak ya hal ini yang penting sekali diketahui dan ini juga nanti akan semakin banyak diinformasikan bersama dengan Jualan Kapital bagaimana sih caranya menjadi online trading yang benar-benar aman online trading yang benar-benar mendapatkan trainer yang bersertifikat bahkan juga online trading yang syariah kalau bicara mengenai syariah nih Pak ini pasti berkaitan juga dengan fatwa ya dari Dewan Syariah Nasional MUI terkait online trading ini bagaimana fatwa tersebut khususnya untuk forex dan juga saham tapi jangan dijawab dulu ya Pak tahan dulu sesaat lagi yang akan kembali pemirsa nah bagi Anda yang pada kesempatan malam hari ini yang waduh kayaknya saya tertarik banget deh bersama dengan Bapak Jualan Kapital ini karena memang luar biasa sekali karena kita kan semakin cerdas dan semakin smart apalagi juga semakin aman karena online trading syariah ini akan menggadikan sebuah penawaran yang tersendiri berbeda dengan online trading yang lainnya untuk itu boleh Anda daftarkan diri Anda untuk bisa hadir di acara seminar dihadirkan di 3 kota pemirsa Surabaya, Malang dan juga Kediri Surabaya pada hari Minggu 15 September kemudian Kota Malang pada hari Minggu 22 September Kediri pada hari Minggu tanggal 29 September boleh persiapkan waktu Anda pemirsa dan daftarnya sekarang juga karena tentunya ini kesempatan terbatas untuk Anda nah cara daftarnya sangat mudah Anda tinggal lihat saja di layar kaca Anda tinggal daftar kirim SMS ataupun juga WhatsApp ke 0811-322-42-nya 3x sekali lagi 0811-322-42-nya 3x formatnya sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda boleh disesuaikan pemirsa kalau Anda di Surabaya atau sekitar Malang atau Kediri tentukan tanggalnya dan ikutilah seminar tersebut yang bisa mengantarkan Anda menuju bagian dari online trading syariah sesaat lagi kami akan kembali tetap bersama kami pemirsa baru ekonomi power liquid cairan pencuci piring dengan formula 5x lebih konsentrat kini dengan ekstra isi 25% ekonomi power liquid dengan ekstra isi 25% mencuci lebih banyak lebih ekonomis Wings Care Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hei dulut-dulut KP Ojo Lali tanggal 10-10 Agustus rame-rame main ke Alon-Alon Tenggale bakal banyak festival budaya, kuliner kemudian atraksi-atraksi yang menarik sampai puncaknya adalah wayangan spesial Rona Jawa Timur spesial edisi hari jadi Kabupaten Tenggale yang ke-825 jadi Ojo Lali langsung tak tunggu nanti ini oke sugang telu terek pojok kampung nyapari kemarin temui uji karu brita-brita boso Surabaya pas mudun teke motor mulu piram-piram cemaat kaji langsung suci cukur duk aprontandara duk kono kapolri ngekei rekom undak-undaan pangkat kayak itu aku simarsono nang besok uji sak penyelayan nang soketiko wargane mesti kanyelang kanyuresi malingnya terus ketok kliterang ngamati keadaan kiri pemirsa insiden mahasiswa Papua yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan memberikan pelajaran penting tentang arti menjaga persatuan bangsa insiden itu semata-mata terjadi karena ulah oknum yang ingin memecah belah persatuan Indonesia edisi sorot kali ini kami menghadirkan pentingnya menghargai berbagai suku etnis agama apapun termasuk etnis Papua karena Jawa Timur juga adalah rumah bagi Papua hei hei penonton yang ada disini ayo joget rame rame iri ngani tangdut koplo bareng biduan karo orkes Jawa Timur terima kasih atas dukunganmu baik pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan di malam hari ini saya juga masih bersama dengan Bapak Johan yang mana beliau adalah trader dan juga trainer dari Johan Capital yang untuk tema pada kesempatan kali ini adalah online trading syariah akan memberikan Anda kenyamanan tersendiri untuk bisa berbisnis trading trading online yang berbasiskan syariah nah untuk Anda yang ingin bergabung di acara seminar dan juga workshop ini dihadirkan di tiga kota pemirsa boleh Anda tentukan mau di kota mana aja yang Surabaya ini ada hari Minggu 15 September pukul 9 pagi ini di Alana Hotel Bay Aston Jalan Ketitang Baru pemirsa Surabaya biayanya kalau satu orang 125 ribu sementara jika berdua hanya dengan 200 ribu rupiah kemudian ini dihadirkan juga untuk workshopnya selama dua hari rutin setiap hari Senin sampai Selasa ataupun juga Rabu hingga Kamis biayanya hanya 4 juta 250 ribu rupiah per orang bertempat di Grapena pemirsa di Jalan Ayani Surabaya sementara untuk kota Malang ini dihadirkan di hari Minggu 22 September 2019 pada pukul 9 pagi di Veve Hotel Telau Gomas pemirsa dengan biayanya kalau satu orang 130 ribu dua orang 210 ribu rupiah sementara ke diri pemirsa boleh Anda catat tanggalnya baik-baik hari Minggu 29 September pukul 9 pagi di Front One Inn Hotel biayanya 135 untuk satu orang sementara untuk berdua 220 tinggal transfer aja ke BCA nomornya 01 00 300 745 atas nama Johan dan daftarnya boleh Anda kirim SMS atau WhatsApp dengan formatnya yang sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda sekarang juga baik pemirsa saya masih bersama dengan Bapak Johan ya dan tadi sebelum break kita sempat lemparkan satu pertanyaan kepada Bapak Johan ya mengenai fatwa MUI Dewan Syariah Nasional MUI terkait dengan online trading ini khususnya dengan forex dan saham karena ini penting sekali ya Bapak ya kalau bicara syariah tentu harus ada fatwanya dong dari MUI nah bagaimana mengenai forex dan juga saham tersebut Pak ya jadi perlu diketahui bahwa Dewan Syariah Nasional MUI itu tahun 2002 sudah mereview dan melakukan fatwa dengan nomor 028 garis miring 3 garis miring DSN MUI 2002 jadi disana disebutkan ternyata ada ada empat empat oke kok itu oh ya satu yang disini satu yang disini jadi begini ada empat artinya begini ternyata dari empat ini yang tiga ini haram oke yang satu yang boleh ya terpisah makanya saya pisahkan disini oh baik 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 ada empat dan satu disini nih oke jadi empat itu yang diharamkan ternyata adalah forward swap dan option oke itu haram hukumnya yang boleh yang di satu itu spot nah jadi nah ini gak pernah disampaikan oleh semua trainer kenapa karena hampir semua trainer ternyata non muslim jadi wajar kalau mereka itu tidak tahu dan tidak mungkin ya tidak tidak bukan ranah mereka nah tapi yang kita ketahui kan hampir masyarakat pengik apa yang pesertanya adalah umat islam makanya harus harus di informasikan bahwa forward swap option itu hukumnya haram sementara yang boleh hanya yang spot nah yang kita lakukan nanti yang spot kalau misalkan kita mau trading yang di forex nah banyak nanya apa sih pak bedanya forward swap dan option itu kalau forward itu satu transaksi yang pembayarnya sekarang tapi penerimaannya secara terimanya di masa depan oh jadi misalkan saya beli dolar harga sekarang katakan 14.500 tapi minta diterima bulan Desember gitu itu gak boleh itu hukumnya haram oh gitu sama dengan kalau di pedesaan itu malah banyak yang forward sebenarnya seperti apa pak misalnya ijon ijon itu forward ijon itu misalkan kita beli padi di sawah umurnya masih 2 bulan panen usia 3,5 bulan kan belum dipanen ini kita biar pada umur 2 bulan itu memang murah karena ada spekulasinya disana nah spekulasi itu yang dilarang kalau mau beli ya nanti nunggu panen gak boleh di ijon itu gak boleh ijon itu forward nah itu hukumnya haram kemudian swap itu bunga jelas dalam islam itu mengharamkan bunga atau riba menghalalkan perdagangan jadi kalau perdagangan boleh tapi kalau bunga gak boleh yang ketiga option nah ini banyak masyarakat juga masih belum tahu bahwa option itu haram hukumnya wow option itu sebenarnya bukan jual beli barang tapi jual beli hak saja jual beli hak hak saja hak membeli atau menjual suatu barang atau suatu saham biasanya option itu pada harga tertentu sampai waktu tertentu jadi ada masa berlakunya option itu nah penjelasannya mungkin agak bingung ya kalau gitu ya paling gampang begini nih ada orang jual rumah misalkan ya dengan harga 1 miliar ya kemudian kita datang ke pemilik pak rumahnya saya beli saya kasih DP dulu 50 juta saya minta waktu 3 bulan untuk melunasi nah selama 3 bulan itu ternyata kita bisa kita metawarkan ke yang lain dan ada yang kita berhasil menjual dengan 1 miliar 100 juta nah kita jual ke dia tinggal kita lunasi sisanya 50 juta itu yang DP itu adalah optionnya dengan 50 juta kita punya hak membeli rumah itu selama 3 bulan dengan harga 1 M ya tapi kalau sampai 3 bulan kita gak bisa menjual lebih tinggi ya ada 2 kemungkinan tinggal melunasi kalau gak punya duit ya ilang ya jadi sebenarnya optionnya itu sebenarnya bukan mau meniat untuk beli rumahnya tapi hanya beli haknya saja untuk menahan rumah itu sampai selama 3 bulan saja supaya dibeli oleh yang lain ya bahkan yang punya rumah pun gak bisa jual lagi kan sudah dikasih DP soalnya bener bener nah DP itulah disebut option nah itu juga gak boleh sebenarnya haram juga nah sementara kalau di saham di saham itu sudah oleh Dewan Saat Nasional UMU dengan bekerja dengan bursa efek itu ada 16 fatwa lebih rinci lagi lebih banyak lagi di sana lebih detail makanya sampai saya pernah ikut pelatihan pelat dasar pasar modal syariah di sana itu nanti kalau udah lulus kita bisa level ketika lebih tinggi lagi ke ASPM ahli syariah pasar modal yang di sini saya sedang menuju ke sana di sana dijelaskan bagaimana transaksi yang boleh yang tidak boleh sesuai dengan syariah nah nanti saya jelaskan tentang saham-saham apa yang boleh kita jual belikan kemudian apa mekanisme apa yang boleh dan yang tidak boleh di pasar modal itu jadi tidak semua saham di pasar modal boleh masuk di saham syariah karena ada yang tidak syariah juga di sana oh seperti itu ya dan itu harus diketahui ya Bapak ya betul jadi sebagai ini aja ilustrasi aja beberapa industri yang gak masuk di saham syariah salah satunya misalkan industri perbankan dan industri leasing financial industri rokok dan industri minuman keras itu jelas di luar apa desk daftar efek syariah ya ya jadi yang masuk namanya isi Indonesia stok syariah indeks itu yang boleh kita perjual belikan ya kalau begitu mungkin lebih ditelagi komoditasnya apa saja Pak yang diberikan pada online trading syariah tersebut ah online trading syariah nanti kita ada banyak ada beberapa apa komoditas ada yang forex ada yang saham di saham itu jalan saham ada juga yang namanya nanti bisa suku kalau di obligasi itu ada suku juga nah untuk itu transaksinya nanti kita akan bekerjasama dengan sekuritas yang sudah memiliki fasilitas syariah karena tidak semua sekuritas itu ada syariahnya begitu ya Pak ya oke baik jadi gak banyak itu begitu dan itu semua nanti akan didapatkan kalau menjadi bagian dari jualan capital tersebut ya betul sebenarnya pemirsa di rumah juga ada yang mulai penasaran Pak kalau ngomongin trading kadang juga ada yang bilang ah itu mungkin sama dengan gambling ya betul tapi saya yakin Pak Johan punya informasi mengenai apa sih pengertian trading dan juga gambling ada perbedaannya juga pasti ya Pak ya nanti boleh disampaikan selain satu ini ya karena kita harus beri sejenak tapi boleh saya ingatkan kembali kepada pemirsa insinyur Haji Johan CRP mengundang anda pemirsa dalam jualan capital untuk hadir di acara seminar dan juga workshop yang dihadirkan di tiga kota Surabaya, Malang, dan juga Kediri boleh anda catat tanggalnya Surabaya 15 September pada hari Minggu Kota Malang juga pada hari Minggu pada tanggal 22 September dan di Kediri juga kembali dihadirkan di hari Minggu tanggal 29 September 2019 secara daftarnya sangat mudah pemirsa boleh anda SMS ataupun juga WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca anda formatnya juga ada di layar kaca anda boleh di foto pemirsa nanti boleh anda langsungkan melakukan pendaftaran dengan transfer ke rekening BCA nomornya 0100300745 atau 0100300745 atas nama Johan pemirsa saat lagi merahkan kembali tetap bersama kami pada malam hari ini untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Johan Capital sesaat lagi Oh Kalmanang ada yang salap terasa dingin di kulit ya Kena kutu air ya Bu untuk basmi kutu air oleskan aja Kalpanak Salam wanginya segar ya yang memikului dan wanginya segar Yeayy ketemu lagi Masa Mbukal baru kita berdua disini wuuu pada saat hujan itu kan banyak sekali kondisi yang tidak menentu ya dari kesehatan saat musim hujan datang pastikan kamu memakai dark jeans daripada jeans berwarna jerak kemudian yang kali ini juga firewall juga adalah coba-coba Asia tetap bersama kami di BOIS Halo Mirsa jumpa lagi dalam warna warni Nusantara sejumlah informasi dari Nusantara diantaranya budaya kuliner dan tempat wisata kami hadirkan untuk anda potong kuda raksasa ini kini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara bahwa dalam satu hari bisa memproduksi teh daun kopi sebanyak sering rupa para pengunjung mengaku sangat menikmati kesegaran stroberi yang langsung dipetuk dari tanamannya Kepala daerah punya cara dalam membangun dan menata demi kemajuan dan kesejahteraan bersama Jawa Timur Jaya luar biasa Saksikan terobosan dan gagasan mereka lewat program Solusi Jatin hanya di JTV Pemirsa insiden mahasiswa Papua yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan memberikan pelajaran penting tentang arti menjaga persatuan bangsa insiden itu semata-mata terjadi karena ulah oknum yang ingin memecah belah persatuan Indonesia edisi sorot kali ini kami menghadirkan pentingnya menghargai berbagai suku etnis agama apapun termasuk etnis Papua karena Jawa Timur juga adalah rumah bagi Papua ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan kalau Anda mendapatkan profit yang mudah dan juga barokah hanya bersama dengan online trading Syariah bersama dengan Johan Capital nah tentunya beliau masih mengundang Anda untuk bisa hadir di acara seminar dan juga workshop di tiga kota Surabaya, Malang, dan juga Kediri Pemirsa boleh Anda catat tanggalnya pada hari Minggu 15 September untuk di kota Surabaya kemudian di kota Malang pada hari Minggu 22 September dan di Kediri pada tanggal 29 September dan di hari Minggu juga Pemirsa silakan Anda transfer ke rekening BCA yang ada di layar kaca Anda dan untuk format daftarnya juga tinggal kirim SMS ataupun juga WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sesuai dengan format yang tartara baik dan di studio pada malam hari ini Pemirsa masih bersama dengan Bapak Johan dan juga hadir salah satu alumni dari Johan Capital yang juga sampai sekarang masih menjadi sound trader betul demikian ya Bapak ya betul saya boleh sahabat lebih dahulu selamat malam Bapak Cornelius Suwardi selamat malam apa kabar Bapak? kabar baik kabar baik luar biasa ini semangatnya ya walaupun sudah berusia lanjut ya sangat lanjut kalau berusia berapa Pak? 80 tahun 80 tahun wow luar biasa dan beliau juga masih aktif sebagai trader Pak? iya jadi beliau mengawali pertama ikut pelatihan usianya sudah 70 tahun lebih wow 70 tahun lebih baik Anda bisa bayangkan 70 tahun dan tidak mengerti komputer iya benar nggak bisa komputer sama sekali dari kalau saya bilang belajar bukan dari nol tapi dari minus belajar bukan sebetul sekali dari nggak ngerti komputer bisa komputer akhirnya bisa jadi trader wow luar biasa sekali nanti kita ngobrol ya Bapak ya karena saya harus ke Pak Johan terlebih dahulu tadi saya sempat janji kepada pemirsa apa sih Pak yang menjadi perbedaan antara trading dan gambling apakah itu sama atau berbeda? iya jadi begini banyak orang mengatakan bahwa kalau yang namanya gambling itu karena spekulasi ada sesuatu yang serba tidak pasti tidak pakai ilmu baik nah saya ingin jelaskan bahwa bedanya salah satu gambling dan trading itu di dalam online trading ada yang namanya benar-benar masuk dalam kelompok gambling yaitu binary binary itu bukan masuk trading sebenarnya masuk gambling bahkan yang menyebutkan binary gambling itu websitenya sendiri yang asli di sana disebutkan under gambling commission supervision jadi binary itu termasuk golongan kayak jackpot, lottery, game online itu dibawah gambling commission supervision oke nah ada salah satu trainer yang menyanggah bahwa dia menganggap kami bukan gambling Pak karena kami menggunakan analisa jadi mereka menganggap bahwa kalau dia menggunakan analisa kemudian ada technical, guna metal, macam-macam itu tidak gambling karena pakai ada dasarnya gitu saya cuma nanya aja saat pertanyaan apakah anda menganggap bahwa para penjudi tidak menggunakan analisa semua penjudi justru jago analisa karena kalau dia nggak jago analisa dia pasti kalah terus jadi bukan di situ permasalahnya bukan setelah kita menganalisa kemudian menjadi tidak judi jadi yang membuat dia judi adalah begini pertama adalah hasilnya yang menentukan pihak banggar jadi misalkan kalau di binary itu kalau anda mau anda pasang 10 dolar kalau tebaan anda betul dapatnya 8,9 dipotong biaya-biaya macam-macam biaya administrasi, komisi, overnight, macam-macam itu tinggal 8,9 pasti kalau 10 dolar dapat 8,9 tapi kalau keliru tebaannya 10 dolarnya hilang jadi hanya ada dua kemungkinan dapat 8,9 atau hilang nah sementara trading tidak seperti itu trading itu anda trading dengan modal 10 dolar anda bisa untung 15%, 50%, 100% bahkan atau 700% seribu persen pun bisa bisa ya jadi profit yang menentukan kita bukan biak bandar bandar kan kalau judi kan yang menentukan biak bandar kalau ini enggak karena kita dagang yang menentukan kita sendiri dong betul betul begitu kalau kita rugi kita rugi boleh kita bisa menentukan saya mau hanya rugi 5% 10% itu bisa nah yang kedua adalah adanya batasan waktu kalau di binary itu ada namanya istilah 5 tik 30 tik atau 60 tik nah tik itu detik artinya misalkan kalau anda pilih 5 tik itu untuk menentukan tebak anda betul atau salah misalkan anda tebak naik oke 5 tik 1,2,3,4,5 betul dapat begitu 1,4,5 keliru hilang nah jadi batasan waktu itu yang membuat dia itu menjadi bukan masuk kelompok trading tapi gambling karena di trading enggak ada batasan waktu jadi seperti itu kita yang menentukan sendiri ya pak ya betul jadi baik hasilnya maupun kita mau jual kapan kalau di trading kan kita mau jual kapan ya terserah ya enggak ada batasan waktu yang ada adalah target profit yang kita inginkan atau batas kerugian yang kita bisa terima jadi kalau mau rugi pun saya batasi sekian aja saya batas ruginya sekian kapan saya enggak tahu tapi kalau untung juga gitu saya mau untung sekian kapan kita untungnya saya enggak tahu mungkin minggu mungkin nanti malam besok atau lusa gitu ya jadi itu perbedaan yang sangat gambar antara trading dan gambling oke baik saya bergeser menuju ke pak Cornelius dulu ya pak ya pak Cornelius tadi sempat disinggung bahwa bapak adalah saat ini berusia 80 tahun iya bapak mulai trading pada usia 70 tahun ya luar biasa sekali nah kalau boleh diceritakan pak latar belakang bapak apa nih pak saya ini sebenarnya orang pendiam karena di cetak selama rambut saya waktu masih hitam itu pekerjaan saya maintenance alat listrik dan mesin diesel yang suaranya keras sehingga di berpuluh-puluh tahun tidak pernah bicara banyak sehingga sampai tua jadi pendiam kalau enggak ditanya enggak bicara baik oke berarti bapak adalah pensiunan untuk pekerja di alat berat ya bisa dikatakan demikian ya alat elektronik berat baik nah kenapa bapak tertarik untuk bergabung dengan online trading syariah pak nah syariah ini saya tahunya semua orang itu bisa ikut bisnis syariah ini ya dan dalam syariah ini ternyata kalau kalau saya dapat untung itu enggak ada potongan apa-apa tidak ada potongan apa-apa betul jadi salah satu perbedaan dari syariah dengan yang lain adalah tidak ada potongan apapun yang menyertai di setiap transaksi jadi tidak ada biaya komisi semua semua profit utuh enggak ada potongan kalau di tempat yang konvensional ada namanya commission fee transaction fee ada swap ada overnight bahkan sehingga kalau kita untung dipotong oke lah tapi kalau kita rugi juga tetap dipotong sama potongannya besarnya nah menurut beliau enaknya di syariah itu enggak ada potongan pak ya enggak ada potongan padahal beliau kebetulan beliau non muslim oh iya 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 jadi dia memilih ini karena menurut menurut pak tidak masalah tidak ada apa larangan jadi orientasi syariah itu untuk semua agama semua agama boleh semua agama boleh seperti bank syariah juga tidak ada larangan dari apa non muslim atau siapapun melakukan transaksi di bank syariah begitulah disini jadi lebih menguntungkan justru iya tidak ada potongan bisa katakan demikian dan juga lebih aman aman dan juga modalnya terserah modalnya terserah kalau tempat lain mungkin ada minimum modal yang harus di store di syariah itu tidak ada oke baik saya ke pak kornius lagi ya silahkan bapak mohon maaf bapak kan sudah lanjut usia pada saat bergabung di online trading syariah ini apakah bapak tidak kesulitan pada saat itu ketika mempelajari online trading syariah ini waktu mempelajari pertama memang sulit enggak pernah tahu komputer kan taunya mesin ya pak ya tapi karena di training diajari enggak bisa diajari sampai bisa oh begitu kalau sekarang bulan yang lalu ikut belum bisa datang ke kantornya jualan kapital nanti dijelaskan lagi dijelaskan lagi dan tidak ditarik biaya apa-apa nah itu dia diajarin sampai bisa jadi kami bahkan kalau ditanya pak apakah nanti diajar sampai bisa saya bilang tidak loh kok enggak sampai bisa saya ajarin sampai profit wah itu yang paling penting ya diajarin sampai profit diajarin sampai profit diajarin sampai bisa kalau bisa nanti belum tentu profit ya belum tentu profit ya tapi kalau udah profit pasti bisa ya betul sekali dan pak konolis juga terus mendapatkan profit ya pak ya pastinya ya sudah sudah mengalami beberapa keahlian ya merasakan lah sudah menampaknya sudah terasa dan enaknya lagi enggak ada potongan itu ya pak yang paling penting ya ya kalau terima 200 dolar gitu itu enggak ada potongan apa-apa biur 200 dolar langsung masuk ke rekening ya enggak enggak ke Pak Johan ya dulu mampir ke Pak Johan dulu berapa ribu gitu enggak ya langsung ke rekening masing-masing itu yang membedakan dengan yang lainnya ya pak ya profitnya pasti akan didapatkan dengan barokah itu yang paling penting ya tidak ada potongan juga dan sangat mudah sekali walaupun yang usia lanjut pun juga bisa mempelajarinya diajarin tidak hanya sampai bisa tapi sampai profit pemirsa nah luar biasa laksali kan untuk itu segera anda bergabung saja di seminar dan juga workshop supaya anda segera bisa mendapatkan profit yang begitu luar biasa profitnya barokah pemirsa mudah murah dan barokah itu yang paling penting bersama dengan Johan Capital acara sementarnya di Surabaya hari Minggu 15 September kemudian di Kota Malang hari Minggu tanggal 22 September dan di Kediri pada hari Minggu 29 September pemirsa cara daftarnya juga sangat mudah cukup anda transfer saja ke rekening BCA 0100-30745 atas nama Johan dan kalau anda sudah transfer anda boleh kirim SMS ataupun juga WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca anda dengan format yang sesuai kami akan kembali pemirsa saat lagi mengenai online trading syariah tetap bersama kami pemirsa baru ekonomi power liquid cairan pencuci piring dengan formula 5 kali lebih konsentrat kini dengan ekstra isi 25% ekonomi power liquid dengan ekstra isi 25% mencuci lebih banyak lebih ekonomis Wings Care Halo Mirsa jumpa lagi dalam Warna Warni Nusantara sejumlah informasi dari Nusantara diantaranya budaya, kuliner, dan tempat wisata kami hadirkan untuk anda Patun kuda raksasa ini kini menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah maupun mancanegara bahwa dalam satu hari bisa memproduksi teh daun kopi sebanyak sering rupa para pengunjung mengaku sangat menikmati kesegaran stroberi yang langsung dipetuk dari tanamannya PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kepala daerah punya cara dalam membangun dan menata demi kemajuan dan kesejahteraan bersama Jawa Timur Jaya luar biasa Saksikan terobosan dan gagasan mereka lewat program Solusi Jatin hanya di JTV Ketika anda melakukan trading, pemirsa akan mudah, murah, dan juga barokah bersama dengan online trading syariah bersama dengan Jawan Capital Nah untuk anda yang tengah menyaksikan pada kesempatan kali ini langsung saja daftarkan diri anda untuk bisa mendapatkan profit yang barokah pemirsa dan cara daftarnya juga sangat mudah cukup anda kirim SMS ataupun juga WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca anda sesuai dengan format yang tertera di Kota Malang dihadirkan hari Minggu 22 September di Surabaya 15 September dan di Kediri 29 September pemirsa dan untuk daftar di acara seminar ini anda tinggal transfer saja ke rekening BCA 0100-30745 atas nama Johan Baik, saya masih bersama dengan kedua narasumber yang satu adalah trader dan juga trainer Johan Capital sementara yang satunya adalah alumni Johan Capital yang begitu luar biasa berjiwa muda pemirsa Baik, Pak Johan dan juga Pak Cornelius ini luar biasa sekali online trading syariah ini bisa diikuti oleh semua kalangan usia muda, usia tua pun bisa seperti itu ya Pak tapi kalau bicara mengenai online trading syariah apakah juga ada Pak yang namanya robot atau itu pilot karena di luar sana ini juga menjadi satu daya tarik ya betul, betul saya mau ikut trading kalau ada robotnya seperti itu apakah juga di online trading syariah ini juga ada robot yang nanti bisa bikin kita profitnya lumintu seperti itu jadi begini, di dalam trading itu ada dua analisa ada teknikal dan fundamental nah robot ini hanya mengacu pada teknikal saja jadi dia mengacu dari referensi data-data sebelumnya untuk memprediksi dan mengambil tindakan ke depannya itu mengacu pada teknikal saja dan selama ini saya yakin dan para trader yang sudah bertahun-tahun mendalami tidak ada satupun robot yang bisa menjamin profit secara sustainable secara berkelanjutan jadi robot memang bisa profit pada trading tertentu tapi begitu ada suatu gejolak, ada berita yang membuat seharusnya itu menurut data yang kemarin itu harusnya bisa naik bisa berbalik arah, bisa turun karena yang menggerakkan harga ini sebenarnya berita tapi yang menceritakan harga itu teknikal grafik-grafik ini, menceritakan saja tapi yang menggerakkan sebenarnya news atau berita nah kalau di online trading syariah kebetulan yang di forex itu tidak ada, kita tidak punya robot tapi punya sistem otomatisasi karena kami menggunakan programnya adalah server-based sementara kalau yang robot itu biasanya menggunakan platform MT4 atau metatrader 4 yang masih bersifat komputer-based jadi berbasis komputer kami berbasis server artinya apa? kalau di tempat kami, kita memasang satu target profit atau mengambil posisi limit order itu otomatis terpasang bukan di laptop kita tapi di servernya sehingga komputer kita mati pun itu masih tetap jalan dan target akan tetap ter-exekusi walaupun kita sedang tidak online kalau di komputer-based yang MT4 yang pakai autopilot yang sekarang ini lagi rame itu masih komputer-based sehingga untuk supaya robotnya ini selalu aktif itu harus menyewa namanya VPS virtual private server bayar lagi itu masih ada biaya tambahan lagi jadi masih perlu tambahan kemudian karena apa? karena komputernya dia mati robotnya juga mati kalau tidak menyewa VPS nah ini yang kadang-kadang jadi kendala juga ya? jadi kendala sehingga tidak diketahui orang bahwa kalau menyewa robot itu harus menyewa VPS juga nah kami di Onetran Syariah itu tidak menggunakan MT4 tapi menggunakan platform yang lain jadi akan lebih mudah lagi betul pengeluaran juga nggak nambah ya pak ya? nggak nambah lagi karena kan sudah cukup kita bergabung selesai gitu ya nggak perlu kita beli VPS dan sebagainya seperti itu ya karena begini kalau robot itu yang jelas tidak ada jaminan untung nggak ada jaminan profit itu jelas ya pak ya? yang pasti profit adalah siapa? penjual robotnya penjualnya? penjualnya pasti untung betul tapi penggunanya tidak ada jaminan oke kalau itu misalkan dijamin untung semua orang akan ngambil duit di bank dimasukkan ke sana semua robot semua ya? robot semua pasti bisa kaya raya semua tapi buktinya tidak ada satupun yang orang bisa kaya secara sustainable secara berkelanjutan dari robot baik baik tapi tetap ada juga ya pak ya robot di sini ya? ada, sistem otomatisasi ada lebih canggih dari mereka pak lebih canggih lagi wow luar biasa karena kita server-based ya oke baik pak kalau kita bicara mengenai online tradisi harian nih pak ya yang telah berbeda sekali dengan yang di luar sana bagaimana ini kalau kita kaitkan dengan yang namanya teri cash flow kuadran dari Robert Yosaki pak? ya jadi begini kita ketahui kalau di dalam menurut Robert Yosaki itu ada 4 kuadran ada di kuadran yang sebelah kiri atas itu ada employee kemudian di bawahnya itu ada chef employee yang sebelah kanan atas ada business owner dan investor yang paling bawah semuanya akan mengacu menuju ke investor ya nah kalau employee itu adalah kita memiliki pekerjaan kita sebagai karyawan kemudian kalau kita menjadi suatu entrepreneur misalkan anda sebagai host sebagai trainer sebagai katakan penyanyi itu chef employee jadi kita bekerja untuk diri sendiri bukan untuk orang lain bukan bekerja terikat pada suatu perusahaan atau sebagai pegawai nah kalau lebih naik lagi adalah business owner pemilik perusahaan yang punya sistem yang sudah jadi orang bekerja buat kita kalau yang tadi yang employee itu anda punya pekerjaan kemudian kalau yang chef employee anda memiliki pekerjaan nah yang terakhir investor uang bekerja buat kita nah kalau sudah masuk investor itu artinya kalau uangnya bekerja buat kita itu kita simpan uangnya di dalam bentuk saham jadi kalau yang di S itu chef employee itu kita sebagai trader masih di S masih masih di kuadran S oke kita bekerja untuk diri sendiri bekerja kemudian nanti kalau hasilnya disimpan dalam bentuk saham nah sahamnya pun di saham syariah nah karena itu pelatih online dari syariah John Capital ini memindahkan dari kuadran S chef employee ke investor baik itu tujuannya salah satu apa konsep yang kita kembangkan ya berarti dia masih masuk dalam konsep teori cashflow kuadran tersebut ya Bapak ya bukan di luar gitu ya baik ini menarik sekali nah kalau bicara mengenai modal ini sempat Bapak singgung ya bahwa modalnya tuh boleh terserah gitu kan nggak ada batas minimum seperti itu nah kira-kira persyaratannya apa Pak kalau mungkin nanti ketika bergabung terus mempersiapkan modalnya apakah juga harus menyediakan uang tertentu walaupun juga terserah tapi pasti ada mungkin minimalnya berapa seperti itu Pak ya jadi sebenarnya gini biaya pelatihan yang 4.250.000 itu sebenarnya sudah termasuk modal jadi sudah kami sediakan modal awal jadi seperti nanti Pak Pak Kononiswadi bercerita bahwa begitu kita ikut pelatihan sudah ada mata uang 2 mata uang ada mata uang virtual dan mata uang beneran live jadi tidak perlu modal lagi kalau mau nambah silahkan berapa Pak minimal nggak ada minimalnya boleh 100 ribu boleh 500 ribu dan untuk ini apa persyaratannya sangat simpel hanya butuh KTP baik dan SIM kalau nggak punya SIM bagaimana bisa menggunakan buku tabungan yang ada alamatnya jadi itu hanya untuk verifikasi saja bahwa KTP ini sudah pernah dipakai untuk dokumen resmi lainnya jadi itu saja sama laptop sama laptop ya tapi jangan lupa nanti suatu saat setelah kita jago di laptop trading dipakai laptop kita juga mulai menggunakan HP Android untuk memantau memonitor mengeksekusi pun bisa dari sana hanya untuk belajar awal untuk memulai suatu transaksi memang disarankan pakai laptop karena lebih besar tampilannya berbeda lebih jelas indikatornya bisa kelihatan sehingga apa nggak kalau handphone terlalu kecil ya untuk sehingga kesulitan tapi kalau untuk monitor untuk mengeksekusi misalkan kalau dirasa sudah cukup profitnya bisa di klik saja lewat HP oke nggak perlu harus bawa buka laptop lagi betul sekali Pak Cornelius biasanya kalau trading jam berapa Pak? biasanya malam malam sudah maghrib sampai malam kalau pagi jarang pagi jarang iya nah sebenarnya saya milih pekerjaan ini kan pekerjaan orang tua seperti saya ini tenaganya kan sudah berkurang iya jadi pekerjaan ini tanpa ototannya menggunakan pikiran supaya bisa menggunakan pikiran itu menghambat pikun hahaha tujuannya simpel sekali tapi mau menghasilkan yang luar biasa betul iya makanya kalau orang yang sudah tua tua ya iya bisa ikut ini aku apalagi yang masih muda atau solitif mustil jadi salah satu manfaat bagi yang berusaha lanjut tetap berpikir itu untuk mencegah juga dimensi atau pikun ya supaya tetap aktif terus berpikir terus tetap membaca menganalisa dan perlu diketahui dari pengamatan saya bahwa peserta yang usia lanjut itu lebih banyak, persentasinya lebih banyak yang sukses daripada yang di muda-muda karena yang muda-muda ini sifatnya masih risk taker, jadi high risk pengambil risiko, tapi kalau yang yang sudah selanjut ini dia safety player aman-aman saja, yang penting profit sedikit, gak apa-apa, tapi profit jadi kalau yang usia masih muda, semangat itu seringkali gampang emosi, gampang ini ya Pak ya, ingin cepat-cepat kaya padahal yang namanya sukses itu kan proses ya, tidak bisa instan, yang instan itu hanya enak itu Pak tapi lebih enak lagi kalau dapet profit bersama dengan online trading syariah, nah pastinya pemirsa untuk Anda mungkin yang tidak menyaksikan Anda berada di luar kota, Pak gimana Pak, apakah saya bisa undang Bapak di kota saya, kira-kira, nanti boleh dijawab ya Pak ya, selain satu ini, tapi saya boleh ingatkan Anda, ambil handphone Anda sekarang juga pemirsa, boleh kirim SMS ataupun juga WhatsApp untuk format daftarnya sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda, supaya Anda bisa segera mengikuti seminar dan juga workshop yang diadikan di Surabaya, Malang, dan juga Kediri Surabaya 15 September, Malang 22 September dan Kediri pada tanggal 29 September tinggal Anda transfer pemirsa ke rekening BCA nomornya adalah 0100-30745 atas nama Johan dan daftarnya SMS ataupun juga WhatsApp, kirim ke nomor yang ada di layar kaca Anda dengan format yang sudah tertera pada saat ini kami akan kembali pemirsa, satu segmen lagi untuk Anda bersama dengan Johan Kapital sesaat lagi Ayo, masyarakat Jawa Timur datang ramai-ramai ke Kota Probolinggo nikmati berbagai atraksi kesenian ragam kuliner serta hiburan dalam rangkaian kegiatan Ronah Jawa Timur spesial semi-pro seminggu di Kota Probolinggo pada tanggal 31 Agustus 2019 dan tanggal 1 September 2019 di depan kantor wali Kota Probolinggo jangan lupain datang ke Kota Probolinggo oke, berhati-hati Kepala daerah punya cara dalam membangun dan menata demi kemajuan dan kesejahteraan bersama Jawa Timur Jaya luar biasa saksikan terobosan dan gagasan mereka lewat program Solusi Jatin hanya di JTV Yeay, ketemu lagi Pak Sampilko baru kita berdua disini Wuuu tetap pada saat hujan itu kan banyak sekali kondisi yang tidak menentu ya dari kesehatan saat musim hujan datang pastikan kamu memakai dark jeans daripada jeans berwarna cerah kemudian yang kali ini juga viral juga adalah coba-cewa Asia tetap berjalan ketahui di Boys Pemirsa insiden mahasiswa Papua yang dalam beberapa hari terakhir menjadi sorotan memberikan pelajaran penting tentang arti menjaga persatuan bangsa insiden itu semata-mata terjadi karena ulah oknum yang ingin memecah belah persatuan Indonesia edisi sorot kali ini kami menghadirkan pentingnya menghargai berbagai suku etnis agama apapun termasuk etnis Papua karena Jawa Timur juga adalah rumah bagi Papua menjaga kesehatan merupakan salah satu bentuk syukur atas karunia yang diberikan Tuhan bertahun-tahun dunia kesehatan terus menerus mencari cara bagi manusia untuk tetap sehat Indonesia sebagai surga bahan-bahan alami bagi pengobatan berbagai penyakit kami hadir sebagai alternatif kesehatan Anda solusi sehat setiap hari pukul 13.30 pukul 13.30 hanya di CTV Bapak Pemirsa kalau Anda mencari online trading yang aman online trading yang barokah hanya ada bersama dengan online trading syariah bersama dengan Johan Capital segera ikuti seminar dan juga workshopnya di 3 kota Pemirsa, Surabaya, Malan, dan juga Kediri dan cara daftarnya tinggal Anda kirim SMS atau juga WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda sesuai dengan format yang tertera dan juga jangan lupa boleh Anda transfer ke rekening BCA yang juga tertera di layar kaca Anda pada kesempatan kali ini baik, masih bersama dengan kedua naras sumber kita saya mau ke Pak Johan terlebih dahulu Pak Johan Pak Cornelius ini adalah merupakan alumni Johan Capital seperti itu nah, apakah nanti kalau sudah jadi alumni tiba-tiba sudah lepas kontak gitu mungkin karena mungkin sampai tahun namanya alumni kan kadang mengalami kesulitan di tangan-tangan jalan seperti itu apakah juga nanti ada dukungan dari Johan Capital tersebut? ya, jadi sebagai bentuk tanggung jawab kami sebagai trainer kami punya semacam komunitas jadi setelah pelatihan itu bukan berarti terus lepas ya jadi justru kita ingin tetap bersatu dalam satu komunitas sehingga seringkali setiap angkatan bahkan setiap angkatan kita punya grup WhatsApp jadi masing-masing angkatan itu ada grup WhatsApp sendiri-sendiri kemudian kita bisa komunikasi di sana saling memberikan informasi, motivasi jadi kalau ada hal yang belum jelas bahkan mereka boleh datang lagi ke kantor untuk belajar lagi supaya mereka mendapat update ilmu yang baru juga saya lebih senang kalau mereka itu sifatnya lebih ke konsultasi karena trading ini adalah suatu bisnis yang sangat customize sangat menyesuaikan dengan pribadi masing-masing oke, nah ini seperti contohnya Pak ya? iya, ada beberapa komen dari beberapa alumni jadi ini ada yang sudah pernah nyoba binary, loss, income, loss opsi juga loss, jadi macam-macam terima kasih wah ini perangkatan ada grupnya ya sesuai yang Bapak sampaikan tadi ya jadi ada empat kali lipat dalam waktu tiga bulan dari 500 jadi 2 ribu dalam waktu tiga bulan kemudian itu ada yang satu yang dari 1,5 juta menjadi 5 juta dan 6 juta oke, berarti memang ini grupnya sangat terpantau ya Pak dan solid sekali sangat solid, jadi kami, karena itu kami punya kantor sendiri sehingga mereka bisa datang setiap jam kerja Senin hari dan jam kerja, Senin sampai Jumat di Graha Pena di lokasi yang sama jadi sangat mudah sekali ya, mudah dijangkau lokasi untuk yang di Surabaya nah kalau kita bicara mengenai yang di luar kota Pak bagaimana kayaknya tertarik sekali, tapi mungkin berada di luar dari Pulau Jawa seperti itu, apakah bisa mengundang Bapak mungkin untuk memberikan pelatihan di institusi mungkin atau sebuah komunitas selatan tuh iya, betul sekali jadi saya pernah mendapat permintaan pelatihan di Batu Raja, Sumatera Selatan pertama kali jadi disana berkumpul sekitar 40 orang dari sekitar Batu Raja, Sumatera Selatan bahkan pesertanya bukan hanya dari sana ada yang dari Padang, ada yang dari Lampung, dari Bengkulu mereka datang kumpul disana saya datang ke sana mengenai pelatihan yang kedua, pernah dapat juga undangan dari Pekalongan juga sekitar 20 orang disana nah, kami siap untuk datang ke manapun dengan minimal hanya cukup 10 orang saja 10 orang saja? tidak harus 30, 40, 20 jadi 10 orang dengan biaya per orang sama dan semua biaya pelaksanaan kami yang nanggung jadi tinggal kumpulkan saja bisa koordinasi sekitar minimal 10 orang kami akan datang ke lokasi dimana saja, baik di dalam apa, di luar kota atau di luar pulau bahkan jadi tidak ada masalah untuk ini, kami ingin membuat apa, memberikan informasi selos mungkin tentang Onetrin Syariah ini ke masyarakat luas oke, baik nah, kalau bisa mengenai workshop yang akan dihadirkan Pak, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan ketika nanti hadir di acara tersebut? di workshop ya jadi kalau di workshop sebenarnya masih belum banyak yang harus dipersiapkan yang penting hadir dan kemudian bisa mendapatkan informasi lebih detail dari bagaimana itu Onetrin Syariah apa bedanya dengan yang Onetrin Syariah keuntungannya, kelebihannya, dan yang lain-lain oke jadi di sana untuk lebih memantapkan tapi ada juga yang nanya, Pak kalau tanpa seminar, boleh nggak saya langsung ikut pelatihan workshop di kantor? bisa saja, jadi nggak harus seminar tapi langsung workshop pun banyak seperti itu oke, baik dan untuk informasi workshop tersebut bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca Anda boleh langsung hubungi saja untuk nomor tersebut pemisah supaya bisa mendapatkan informasi terkait dengan workshop tersebut baik, ini sudah mulai terakhir, Pak saya memberikan kesempatan kepada Pak Cornelius Wardi terlebih dahulu boleh diinformasikan kepada pemisah yang tangga menyaksikan pada kesempatan kali ini supaya mereka juga segera bergabung bersama dengan John Capital menjadi temannya Pak Cornelius Wardi silakan, Pak ya kalau bagi orang yang sudah tua seperti saya itu keuntungannya pertama melatih kesabaran oke, baik mencegah, coba tidak bikun bekerja tanpa otot karena ototnya kan sudah nggak kuat nah, begitu pekerjaan yang ringan begini dan dapat untungnya luar biasa tunggu apa lagi seperti itu ya baik, Pak Johan boleh tambahkan sedikit saja itu pemisah tangga menyaksikan pada dasar kali ini jadi, para pemerintah sekalian online dini syariah ini kebetulan memang jarang sekali muncul di televisi jadi ini kesempatan Anda bagi Anda yang untuk tergabung di komunitas online dini syariah yang jelas lebih murah lebih mudah bisa dikerjakan sewaya-waya modalnya terserah hasilnya bisa untuk beli rumah sisanya untuk pergi ke Mekah yang jumlah untuk sang unikah kalau ditawarin yang lain, begah yang paling penting barokah barokah insya Allah pertanyaan istiqomah wah, luar biasa tunggu apa lagi pemisah sangat jelas sekali ambil kesempatan yang begitu spesial pada kesempatan malam hari ini bergabunglah bersama dengan John Capital dan dapatkanlah online trading syariah yang akan bawa Anda menuju kehidupan yang lebih berkah lagi baik, Pak Johan terima kasih banyak informasinya begitu luar biasa Pak Korulis juga terima kasih menginspirasi kami dan juga terima kasih untuk kebersamaan Anda jadilah orang yang sukses bersama dengan John Capital saya Karisem Pemirsa selamat malam dan sukses untuk Anda terima kasih selamat menikmati